Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Sebuah kapal ikan terbalik dan tenggelam di perairan Samudera Hidia. Warga di jalan Padma Penati Denpasar menemukan jasad bayi mengapung di sungai. Mencoba kuliner satai kakul atau keong sawah di wilayah Tonja Denpasar. Terima kasih telah menonton. Permintaan kembang rampai berbahan daun pandan hingga kini masih tinggi. Kondisi ini dirasakan pedagang di desa Abiantuung, Kecamatan Kediri, Tabanan. Permintaannya kini mencapai 120 kg per hari dan dijual seharga Rp5.000 per kilogram. Kalau rata-rata berproduksi setiap hari berapa kilo? Rata-rata 100 kilo, Pak. 100 kilo? Itu menghabiskan berapa daun pandan, berapa ikat atau berapa kilo? Kurang lebih itu sekitar 4 ikat, rata-rata 30 kilo, Pak. Karena saya pengiriman pagi, Pak, jam 3 pagi harus ngirim. Jadi kami biasanya jam 11 malam itu sudah mulai, nyilipnya. Nyilipnya, Bu. Untuk harga sendiri berapa ibu jual per kilo? Kalau nggak rainan, normal itu biasanya Rp5.000, Pak, per kilo. Karena kan saya langsung petani itu ngedrop. Beda sama yang di pasar. Kalau di pasar kan itu bisa eceran. Sedangkan saya itu hitungannya kiluan, Pak. Jadi standar harganya cuma Rp5.000 gitu biasanya. Kalau rainan berapa, Bu? Berapa kilo bisa meningkatnya, Bu? Biasanya 100 kilo per hari. Kalau rainan berapa? Kalau rainan saya paling sampai 120 aja, Pak. 120 ya meningkatnya. Kebetulan pelangannya memang pelanggan gede semua. Yang memang menghabiskan. Nggak rainan pun mereka menghabisin banyak, Pak. Pedagang membutuhkan 30 kilogram daun pandan setiap hari untuk diolah menjadi kembang rampai. Kembang rampai digunakan sebagai bahan pembuatan canang dan banteng atau sesajen upacara agama di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Permintaan gula merah di Bali sangat tinggi, mencapai 1 ton per hari. Peluang ini dimanfaatkan oleh seorang pembuat gula merah di Banjar Pebuahan, Desa Baju Biru, Jemberana. Usaha milik Sukri ini telah dimulai sejak tahun 1986 lalu. Di tempat usahanya, ia membuat dua jenis gula merah, yakni berbahan campuran dari Jawa dan produk asli Bali. Gula merah asli Bali dibuat dari bahan sadapan bunga kelapa. Dalam sehari ia bisa memproduksi 6 kuintal atau 600 kg gula merah. Nah, disini saya memproduksi gula ada dua macam, antara gula semi sama gula ori. Nah, yang disebut gula ori, yang disebut gula ori hasil dari produk anak saya sendiri. Nah, hasil gula dari pohon kelapa sendiri ya? Nah, disebut gula semi, bahan mengambil dari daerah-luar Pulau Bali. Nah, harganya juga bervariasi, dari harga yang 13 atau sampai yang 14,5. Saya sementara untuk mengelola 100 pohon, untuk mengontrak tahunan. Pemasaran sementara, ya Alhamdulillah sampai ke seluruh Bali. Ada yang Singaraja, ada yang Danpasar, yang terbesar Jemberana. Kalau kendala petani, cuma kendala hujan saja. Kan, walaupun hujan, kayak apapun hujannya, kan tidak boleh ditinggalkan. Harus, memang harus dikerjakan. Tidak boleh, tidak. Jadi, kendalanya mau tidak mau, ya hujan. Biar satu hujan, satu hari, itu tidak boleh diberhentikan. Tetap jam kerja, ya harus kerja. Walaupun ada hujan di situ. Cuma, kalau ada petir, kan tidak seterusnya. Berhenti dulu sebentar, nanti petirnya selesai, baru manjat lagi. Harga gula merah buatan Sukri, sangat terjaka, yakni Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Gula merah ini dijual di wilayah Jemberana dan beberapa kabupaten lain di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Kakul atau Keong Sawa dapat diolah menjadi satai yang lezat. Kuliner ini dapat dibeli di sebuah kedai soderana di wilayah Tonjo Den Pasar. Satai Kakul dibuat dengan bumbu racikan cabai, tomat, kecap, serta bumbu lainnya. Daging Kakul yang telah dibersihkan selanjutnya direbus bersama kunyit dan jahe. Setelah diberi bumbu, daging Kakul kemudian dipanggang hingga matang. Proses pembuatan Kakul dari Kakul datang. Kakul yang datang kan saya belinya sudah bersih. Setelah itu direbus, diisiin bunyit sama jahe, direbus sampai air mendidih kurang lebih. Air mendidih, setelah air mendidih 10 menit, setelah itu saya angkat dan dideskan. Saya cuci kemali, baru saya proses untuk penasukan sate ini. Ya, sate ini dipanggang dan diisiin bumbu racikan sendiri. Itu bumbunya apa, Bli? Kalau boleh tahu mungkin secara umum aja, Bli? Apa saja isinya? Kecap sama bumbu cabai kematnya, saya dicampur jadi dari satu. Dan saya buat raciannya. Ini biasanya diperteman dengan nasi juga, Bli? Iya, bisa. Bisa dipakai nasi, bisa dipakai cemilan. Super porsi, sate Kakul, saya jual 10 ribu. 10 ribu? Iya. Beda dari yang lain. Delicious. Mungkin dari apanya, Mas? Dari bumbunya apa bagaimana menurut saya? Bumbunya keren. Serasi dengan... Pedasnya terasa. Pedasnya paten. Rempah-rempahnya jasiat. Banyak balinya mungkin enak. Banyak balinya. Ini pertama tahunnya, Pak, sering aja menikmati ini, Bli? Ini pertama sekali. Pertama sekali. Ini kakul, sate kakul, ya? Sate kakul. Mantap. Makanan ini memiliki rasa berbeda dibanding sate pada umumnya. Harganya cukup terjangkau, yakni 10 ribu rupiah per porsi, berisi 8 tusuk satai. Setiap harinya, kedai makan ini dibuka mulai jam 11 siang hingga 10 malam. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi setaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suks malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.